Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dibentuknya Densus Tipikor untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Tito mengatakan akan mengerahkan 3.500 anggota untuk memerangi korupsi. Jumlah kebutuhan personel sebanyak 3.560 personel. Yang ini bisa kita penuhi dari personel yang ada. Sedangkan anggaran sudah dihitung karena kami sudah sampaikan pada waktu rapat terdahulu bahwa perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada anggota-anggota ini. Supaya mereka sama dengan di KPK. Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang tidak mempersoalkan rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Itu bagian dari komplementer. Walaupun ada perudahan kota, tapi secara umum saya pikir itu cukup baik. Karena KPK juga akan punya keterbatasan baik itu di area sustansinya maupun wilayahnya. Jadi harapan saya itu bisa diselesaikan, bisa diatur, bisa dikembangkan untuk menjadi bagian dari memberantas korupsi secara keseluruh. Kalangan DPR meminta rencana pembentukan Densus Tipikor tidak dipertentangkan dengan keberadaan KPK. Jadi tidak ada, menurut saya tidak perlu dipertentangkan Densus Tipikor ini dengan apa yang dilakukan oleh KPK sekarang. Tidak perlu kemudian di-head-to-head-kan antara apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan keunangan yang dimiliki kepolisian. Justru harus bersinergi. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala menilai Densus Tipikor tidak diperlukan karena birokrasi pemerintah sudah diawasi oleh banyak institusi termasuk Polri. Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi enam institusi. Enam institusi mengawasi ini semua. Ada inspektoratnya, diawasi oleh BPKP, diawasi oleh BPK. Polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga memeriksa. Jadi jangan berlebihan juga. Karena berlebihan nanti pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus dikerhatikan. Jadi jangan kita berpikir, ini pengawasan demi pengawasan terus-menerus akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya. Sikap Wakil Presiden ini dikritik oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Kita mikirnya siang malam, rapat sampai subuh. Presiden dan orangnya nanggepin kayak omongan pinggir jalan saja. Nggak profesional gitu loh. Nggak paham kita bahwa kita ini mikirnya serius. Jika seenaknya aja ngomong, kata Fahri. Sementara itu Kejaksaan Agung menolak mengirimkan jaksa penuntut umum untuk menjadi bagian dari Densus Tipikor. Ada keaturannya. Kalau KPK iya, ada orang mereka yang menyatakan bahwa penuntut umumnya itu jaksa. Kita ke sana. Kalau Densus ada keaturannya itu. Iya kan? Kalian harus siap sendiri itu. Jadi saya katakan, kalau kita melakukan lukum, jangan menerobos, biar bom juga. Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Ujoyanto, khawatir keberadaan Densus bisa melemahkan KPK. Itu sebabnya perlu dikaji ulang deh gagasan mengenai Densus anti-korupsi. Karena ini justru akan melemahkan dan menghancurkan seluruh proses upaya pemberasan korupsi yang konsisten. Densus Tipikor ditargetkan mulai bekerja pada 2018. Kapolri mengajukan anggaran 2,6 triliun rupiah yang akan menjadi tambahan rencana anggaran Polri tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, saudara pro kontra memang muncul setelah Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengusulkan di bentuknya ada tim Densus Tipikor. Apakah keberadaan tim ini nantinya bisa membantu kinerja KPK dalam memerantas korupsi? Atau, seperti ada beberapa yang mengatakan, akan terjadi persaingan di antara lembaga-lembaga pendagang hukum sendiri? Kita segera membahasnya. Sudah hadir di Studio Sapa Indonesia. Dari Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Selamat Pribadi. Selamat pagi, Pak. Juga ada Pak Supratman Andi Aktas, Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Juga dari Koordinator ICW, Bang Adnan Topan Husodo. Selamat pagi juga. Pagi, Mas Bayu. Hari ini harian Kompas mengangkatnya sebagai headline. Istana belum bahas Densus Tipikor. Dan Kapolri akan diminta penjelasan. Betul, Pak? Sudah ada undangan dari pemerintah? Kapolri sudah mengajukan surat beberapa hari yang lalu ke istana untuk... Oh, justru Kapolri yang mengajukan surat untuk memberikan paparan. Untuk menyampaikan paparannya. Sudah disampaikan ke istana. Ya, cuma belum kapannya. Tergantung dari jadwal, Mas. Kalau melihat pro dan kontra begini, apa tanggapan selama ini di Kapolri? Selama beberapa hari ini kan media juga turut menyoroti. Boleh tahu, di dalam kepolisian seperti apa? Ide strategis dari Kapolri ini adalah menjawab perubahan lingkungan strategis yang ada di Indonesia. Dimana sudah banyak lembaga korupsi, tapi kok korupsi masih masif. Data cukup banyak di sini. Maka perlu ada semacam aktivitas atau kegiatan yang konferensif dan holistik. Saya mengambil kata-kata beliau, kata-kata kunci dari Pak Tito. Agar lebih konferensif dan holistik. Maka perlu dibentuk semacam densus tindak pidana korupsi. Seperti densus 88, itu sudah ada tindak pidana umum dan khusus di baris game. Tapi perlu ada penanganan yang lebih khusus lagi. Jadi lebih khusus lagi. Karena ini kan kejahatan yang luar biasa. Cara menangannya itu tidak boleh biasa-biasa. Harus luar biasa. Sementara kalau dikatakan bahwa ini tadi ada pengamat di dalam paket pengantar yang mengatakan ini nanti akan diduga bisa melemahkan KPK lembaga yang sekarang ada? Tidak mungkin. Karena kita menghadapi musuh besar. Kalau ada musuh besar, maka kekuatannya itu harus menyatukan kekuatan. KPK, kejaksaan, kepolisian. Itu kan dalam satu sistem. Memerangi soal korupsi. Maka harus menyatu. Dalam bayangan kepolisian sendiri, bagaimana sih Pak? Supaya itu tidak tumpang tindih, tapi justru sinergi gitu. Malah saling membantu untuk melawan musuh besar tersebut. Ya, kita ini ada criminal justice system. Penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Itu adalah dalam satu sistem. Kewenangan terpisah. Tapi kemitraan harus tetap menjadi satu. Kemitraan itu Pak yang orang kadang-kadang bingung. Kadang-kadang kita melihat dari kasus dulu yang disebut cicak buaya gitu kepolisian. Nama KPK berseteru terus. Itu yang orang jadi kemudian, ini benar nggak sih bisa bersinergi gitu? Bisa lah. Bisa ya? Setelah ada penyelidikan, ada penyelidikan. Selesai penyelidikan, maka diserahkan kepada JBU untuk menuntut. Ini kan sebuah rangkaian sistem. Kalau misalnya ada KPK, misalnya KPK yang mendapatkan target terlebih dahulu. Ya sudah, biar KPK. Kalau udah insus, dia akan membantu. Polisi membantu. Oke. Praktiknya memang demikian. Ketika KPK datang di sebuah wilayah, di wilayah seluruh Indonesia, katakala OTT, katakala ya, katakala OTT atau penindakan lain. Selalu dikawal oleh kepolisian. Selalu dibantu oleh kepolisian. Oke. Kepolisian mempunyai perangkat yang sangat potensial di seluruh Indonesia. Oke. Perangkat ini harus kita abdikan kepada masyarakat. Nanti sambung lagi Pak Selamat ya. Bang Atnan, udah senyum-senyum tadi begitu saya bilang cicak buaya nih. Tapi nanti Anda mengamatin dari semua. Saya ke DPR dulu. Memang jadi politis juga sedikit Pak Supratman ya. Kemarin Komisi 3 lagi seru-serunya terus melihat KPK ini. Sekarang begitu ada usulan kepolisian kayak gini, sepertinya, mungkin saya salah. Komisi 3 ini, wah ini benar, didukung begitu. Kemudian orang seperti, ah ini pelemahan KPK-nya ini akan terjadi di sini. Udah pasti ini akan didukung oleh Komisi 3. Kira-kira seperti apa sebetulnya? Pertama saya ingin tegaskan dulu. Karena Komisi 3 rata-rata semua bilang mendukung ini soalnya Pak Supratman. Pertama saya ingin tegaskan dulu. Karena tidak boleh menjeneralisir. Kalau fraksi Partai Greenra kan jelas. Kita tidak berada di pansus angket. Jadi kita punya komitmen bagaimana kemudian KPK itu bisa tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. KPK sebagai trigger mekanisme ini itu harus tetap dipertahankan. Dan itu harus diperkuat. Tetapi di sisi yang lain, kita menyadari bahwa kelahiran KPK itu, itu kan dalam sejarahnya karena dianggap teman-teman di Polri dan Kejaksaan itu tidak mampu melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Itu karena mungkin persoalan internal. Sekarang ada keinginan Polri untuk memperbaiki diri. Apa salahnya? Kan tidak ada yang salah. Kalau sekarang Polri menganggap ini bahwa, oke itu kan secara tidak langsung Polri mengakui bahwa oke yang lalu sudah biar berlalu, kita mau menatap masa depan. Nah kira-kira filosofinya kenapa kami setuju soal itu. Tetapi kemarin pada saat rapat dengan Pak Kapolri, saya ngomong, saya kritik ketiga lembaga yang ada. Bahwa saya minta kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Wak Kapolri yang hadir pada saat itu, jangan sampai kemudian Polri itu dan bersama dengan Kejaksaan, justru menjadi alat kekuasaan dengan kekuasaan yang diberikan. Polri harus berdiri tegak sebagai alat negara. Tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Nah oleh karena itu, ada keinginan dalam rangka memperbaiki dan berupaya untuk pemberantasan tidak pidana korupsi dan itu menjadi musuh kita bersama. Ini kesempatan buat Republik ini dalam rangka mereformasi itu. Tapi di sisi yang lain, saya sampaikan bahwa kalau hanya Polri yang diberikan, kemudian Kejaksaan dianaktirikan, ini tidak akan pernah berhasil. Karena criminal justice team kita itu, itu pada akhirnya bermuara lagi nanti terakhir di lembaga pemasarakatan. Nah kalau upaya pemberantasan ini kemudian di akhirnya di proses pemidanaannya, itu juga tidak, muaranya tidak kita berikan sebuah harapan untuk mereka bisa, nanti terakhir habis dihukum, orang boleh keluar masuk di lembaga. Nah oleh karena itu, kita harus berpikir secara holistik seperti yang dipikir disampaikan tadi oleh Pak Kapolri ya. Saya juga mendengar kata-kata itu di... Tetapi intinya satu, kemarin saya bilang kepada KPK, kepada Kejaksaan, Pak, ini institusi Polri dan Kejaksaan itu punya aparat, itu sampai di Kecamatan. Bahkan kalau Polri sampai di desa. Nah oleh karena itu, kalau sinergi ini bisa dilakukan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, saya yakin, kalau ini betul-betul bisa dilakukan sebuah sinergi yang baik, ada kasus-kasus yang menurut saya, mungkin OTT atau apapun, tetapi nilainya yang terlalu... Sudahlah, untuk sementara boleh diberi kesempatan kepada teman-teman kepolisian. Saya mengerti itu, dan kita menangkap dengan baik itu bahwa ini memang secara undang-undang, memang kepolisian dengan kejaksaan begitu. Tapi Pak Jaksa Agungnya tadi di dalam paket pengantar mengatakan, tidak akan memberikan jaksa-jaksanya. Oh memang, jadi itu salah-salah Ano. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Karena mungkin beliau, karena begini, kalau mau dijadikan satu atap di Densus Tipikor, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Bukan sistem dengan KPK lagi begitu ya. Maksudnya jaksa-jaksanya yang harus berkantor di Densus Tipikor. Di pengalaman semua negara, biasanya dalam pengalaman kasus seperti ini, itu kan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam rangka, jadi itu yang mungkin ke penjelasan. Mudah-mudahan tafsir seperti Pak Supratman ini yang dimaksud oleh Pak Jaksa Agung, sehingga kemudian masyarakat tidak salah mengartikannya. Jadi itu, bukan soal pembentukan Tipikornya yang Jaksa Agung keberatan. Beliau tidak mungkin mau, kalau kemudian Densus Tipikor itu nanti jaksanya dikirim berkantor di sana. Itu tidak boleh terjadi. Tetapi kan yang harus kita ingat, bahwa ada tiga lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana khusus ya, termasuk korupsi. Polisi, Jaksa, dan KPK. Nah sekarang ini biarkan mereka semua diberi kewenangan, beri anggaran, cuma masalah satu. Nah ini juga saya sampaikan kemarin. Apa anggarannya? Soal anggaran. Ini kan anggota Polri ini kurang lebih, kalau kita anggaplah kurang lebih sekitar 500 ribu. Kalau 3.500 personil nanti akan digaji sama seperti KPK, ini harus diantisipasi secara internal. Apakah nanti tidak menimbulkan kecemburuan di internal Polri? Saya sampaikan juga seperti itu kemarin. Kalau itu menimbulkan masalah nanti di internal Polri, ada yang digaji besar, ada yang tidak. Ini problem akan menjadi. Dan oleh karena itu, kita minta penjelasan kemarin itu kepada Pak Kapolri untuk menjelaskan ini. Jangan sampai kemudian justru menimbulkan perpecahan di internal Polri. Oke. Nah kalau kita mendengarkan kepolisian, Komisi 3 rasanya sudah cukup jelas, masyarakat harusnya yakin ini bisa bersinergi. Tapi nanti ada catatan dari ICW mungkin, melihat niat-niatan baik ini, apa saja catatannya. Usah jeda. Catatan dari ICW untuk hal ini akan segera kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.